Terima kasih Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu Describing People Apa itu Describing People? Ada yang sudah tahu? Oke, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana menggambarkan seseorang berdasarkan ciri-ciri fisiknya atau berdasarkan physical appearance-nya saja dulu Oke, kira-kira apa saja sih yang harus kita ketahui supaya kita bisa menggambarkan physical appearance atau ciri-ciri fisik seseorang dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar? Oke, yang kita butuhkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan ciri fisik seseorang Kita membutuhkan adjective atau kata sifat Oke, kita membutuhkan adjective atau kata sifat Oke, here I have so many pictures Di sini pun nulis punya banyak gambar I will choose one Saya akan pilih satu Oke He is quite popular, right? Cukup terkenal Rafi Ahmad Oke, berdasarkan gambar ini Coba kita temukan kira-kira kata sifat apa sih yang menggambarkan ciri fisik dari seorang Rafi Ahmad Bagaimana kalau handsome Kata sifat handsome artinya tampan Oke, kita sudah menemukan satu adjective atau satu kata sifat Yaitu handsome untuk menggambarkan seorang Rafi Ahmad Oke, kemudian satu lagi Bagaimana kalau tall artinya tinggi Tall juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan ciri fisik dari seseorang Atau di sini Yaitu Rafi Ahmad Dari dua kata sifat yang sudah kita temukan Yaitu handsome Tampan Yaitu Dan juga tall Yang artinya tinggi Kita bisa membuat kalimat sederhana Untuk menggambarkan ciri-ciri fisik seorang Rafi Ahmad Oke, dari kata handsome Bisa kita buat kalimat menjadi Rafi is handsome Artinya Rafi tampan Oke Dan juga kata sifat yang satunya lagi yang sudah kita temukan yaitu tall Bisa kita buat menjadi kalimat sederhana Misalnya Rafi is tall Atau bisa kita ganti menjadi He is tall Dia tinggi Oke I have one more picture Saya punya satu lagi gambar Oke How about this when? Dari gambar perempuan ini Coba temukan dua adjektif Atau dua kata sifat Yang menggambarkan ciri fisik dari perempuan yang ada di sini Bagaimana kalau Curly What is the meaning of curly? Apa itu artinya curly? Curly artinya keriting Oke, keriting And then Satu lagi Kata sifat untuk menggambarkan perempuan ini Oke, misalnya black Apa itu artinya black? Hitam Oke Dua kata sifat yang kita temukan Curly Dan juga black Black bisa kita gunakan untuk menggambarkan ciri fisik yang ada di gambar ini Kita buat menjadi kalimat sederhana Misalnya She has curly hair Dia mempunyai rambut keriting Atau dari kata sifat black Bisa kita buat menjadi kalimat She has black hair Oh, I'm sorry She has black eyes Dia mempunyai mata hitam Oke Oke Hari ini kita sudah menemukan empat kata sifat Yaitu handsome Yang artinya tampan Kemudian tall Yang artinya tinggi Lalu curly Yang artinya keriting Dan satu lagi black Dari empat saja kata sifat tadi Kita sudah bisa mendeskripsikan Ciri-ciri fisik atau physical appearance Seseorang Oke Dari sini bisa kita simpulkan Bahwa untuk menggambarkan ciri-ciri fisik Seseorang yang kita butuhkan adalah penggunaan adjektif atau kata sifat Oke Tapi perlu diingat bahwa kata sifat atau adjektif yang kalian gunakan itu harus punya arti positif Jangan menggunakan kata sifat atau adjektif yang punya arti negatif Contohnya Lazy Artinya malas And then ugly Buruk And then kemudian stupid Artinya puduh Jangan digunakan yang punya arti konotasi negatif Gunakan adjektif atau kata sifat yang punya arti positif Oke Oke sekarang Bu Nuris mau bertanya Kira-kira kapan sih kita disuruh untuk mendeskripsikan ciri-ciri fisik atau physical appearance seseorang Oke contohnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita pergi ke mall Kemudian ada anak yang hilang atau anak yang lepas dari pengawasan orang tua Kemudian orang tua mencari dengan datang ke pusat informasi Biasanya di pusat informasi yang ditanyakan ciri-ciri fisik anak tersebut Nah pertanyaannya contohnya What does he look like? Bu Nuris ulang What does he look like? Jika ada pertanyaan seperti ini artinya dia menanyakan penampilan fisik yang terlihat Oke bisa kita jawab contohnya kalau anaknya tinggi Kita jawab He is tall Dia tinggi Menunjukkan penampilan fisik yang terlihat Oke pertanyaan lain yang sering ditanyakan Yaitu What does he like? What does he like? Kamu bandingkan dengan pertanyaan yang pertama Yang pertama ada looknya Berarti menanyakan penampilan Pertanyaan yang kedua Tidak ada looknya Hanya what does he like? Kalau pertanyaannya seperti ini menunjukkan bahwa pertanyaannya apa hobinya atau apa kegemarannya Contohnya bisa dijawab Misal dia suka bermain sepak pula Dia menjawab dengan He likes playing football Oke Lalu pertanyaan yang sering ditanyakan What is he like? What is he like? Kalau ada pertanyaan what is he like? Menunjukkan bertanya tentang personality Kayak apa sih kelakuannya? Kayak apa sih kepribadiannya? Bisa dijawab misal dia suka bercanda Dijawab He is humorous Dia suka bercanda Oke Dari sini Bu Nuris mau menyimpulkan Bahwa Untuk mendeskripsikan Penampilan fisik seseorang Berarti yang paling harus kita kuasai Kita harus memiliki Banyak vocabulary Terutama Yang ada hubungannya dengan adjective Atau kata sifat Oke Itu saja penjelasan dari punuris Dan untuk penugasannya I will give you an assignment Punuris akan memberikan sebuah tugas Yaitu This is our president Mr. Joko Widodo And then please describe about Mr. Joko Widodo Terima kasih telah menonton Berilai Terima kasih telah menonton Terima kasih.